selamat menikmati will use expression penggunaan will use dalam bahasan future making diorama for the win house last week kita sebenarnya sudah bahas jadi kita review lagi membuat diorama atau miniatur rumah betawi what we need apa kita butuhkan we need card board, card loose and then we need scissor, one thing we also need manila paper kertas manila warna-warni to decorate and then untuk mengelem atau merekatkan we need glue gun atau lem tembak next to miser untuk mengukur we need ruler and to write this cage we need pen or pencil next karena bug ini berhubungan dengan alat tulis dan stationery alat tulis dan alat dapur kita akan membahas sedikit pertama we are going to talk about stationery atau alat tulis sebenarnya banyak but in this slide kita hanya akan membahas benda-benda yang sering digunakan untuk belajar ada pen full pen and then paper kertas and then book buku next pencil pencil and we have sharpener atau serutan ada juga eraser atau penghapus drawing book buku gambar glue stick atau glue lamp and to write on a whiteboard to step up and tulis we need marker understand oh and one more to put all the pen and pencil we need pencil case tempat pensil jadi ini stationery yang sering kita gunakan sehari-hari ulang ya ada pen paper book pencil sharpener eraser drawing book glue marker and pencil case ya that's for the stationery atau alat tulis for the kitchen utensils alat-alat dapur yang sering kita gunakan sehari-hari ada pork bukan frog ya kemarin ambil yang modusnya pork garpu and then spoon sandal and then cup cangkir and glass glass and chopstick atau sumpit and to boil water untuk meragus air we need pan atau pork and to cook kita butuh stove kompor to eat noodle or meatball we need bowl langkuk to eat we need flat siri and then frying pan wajan atau penggorengan atau indonesia kita sebutnya peflon and then to cut we need knife nah this is to eat kita butuh pork garpu spoon sandal cup to drink kita butuh cup cangkir atau glass chinese japanese kita butuh chopstick untuk makan to boil the water or to boil the soup kita butuh pan atau pot to cook we need stove kompor to eat noodle or meatball or porridge kita butuh bowl and then to eat rice kita butuh plate to fry kita butuh fried pan and to cut kita butuh knife understand about stationery and kitchen utensils next we go simple feature tense membahas tentang will will itu artinya akan sementara will use akan menggunakan bisa ditambahkan to akan menggunakan titik-titik to titik-titik akan menggunakan titik-titik untuk apa misalnya for example i will use a pen to write saya akan menggunakan sebuah pulpen to write jadi setelah use bendanya and then kegunaannya pen untuk menulis they will use net to catch the fish mereka akan menggunakan jaring untuk menangkap ikan mulanya setelah will use itu the thing bendanya to untuk apa understand if you have understood enough we are going to the exercise exercise 1 latihan 1 itu complete these dialogues with stationery or kitchen utensils lengkapi dialog-dialog ini menggunakan diisi dengan stationery alat tulis atau kitchen utensils atau alat dapur contoh seperti ini question what will you use to eat some steak apa yang akan kamu gunakan untuk makan steak i will use a knife and a fork ya jadi kamu tulis i will use saya akan menggunakan and then bendanya satu bendanya satu lagi paham jadi jawabnya tulis i will use lalu tulis bendanya yang dimaksud untuk makan steak kamu butuhnya knife sama fork misalnya nah untuk buat to make a cup a coffee untuk membuat secangkir kopi butuhnya apa to eat a plate of fried rice untuk makan sepiring nasi goreng butuhnya bendanya apa dan apa to draw betawian house untuk menggambar rumah betawi butuhnya apa dan apa to color betawian house untuk mengwarnai rumah betawi butuhnya apa dan apa jadi di tulis i jawabannya di tulis i will use lalu bendanya jika perlu 2 tambahkan n bendanya 2 that's for the first exercise latihan 1 latihan 2 cross the correct answers silang jawaban yang menurut kalian benar oke if you have understood enough kalau sudah paham dengan baik silahkan mengerjakan latihan 1 dan latihan 2 do it on your exercise book kerjakan di pelatihan and then take a picture of it photo and then send it to me kirim to miss but if you don't understand enough kalau masih belum paham you can ask me first kamu bisa tanya miss dulu sebelum mengerjakan that's all for today thank you dan selamat mengerjakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mengerjakan ok